Hai co-friend, disini diberikan grafik fungsi Y sama dengan sin X minus P per 6 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2P. Ditanyakan fungsi akan naik pada interval berapa. Untuk ini kita akan menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan sin X minus P per 6 dimana jika kita memiliki bentuk Y sama dengan sin X minus alpha maka grafik fungsi dari Y sama dengan sin X akan digeser ke kanan sejauh alpha. Sehingga untuk Y sama dengan sin X minus P per 6 maka grafik fungsi ini akan digeser ke kanan sebesar P per 6 maka kita akan membuat sketsa dari gambar grafiknya. Disini untuk grafik Y sama dengan sin X kemudian kita akan gambarkan untuk pergeserannya menjadi Y sama dengan sin X minus P per 6 maka dari sin X digeser ke kanan sejauh P per 6 radian maka kita dapatkan gambar grafiknya menjadi demikian. Sehingga dari grafik terlihat dari bentuk grafik Y sama dengan sin X terjadi pergeseran sejauh P per 6 radian menjadi Y sama dengan sin X minus P per 6 maka yang tadi maksimumnya yang adalah di P per 2 ini bergeser menjadi 2 per 3 P dan demikian juga yang tadinya P bergeser menjadi 7 per 6 P maka kita akan melihat bahwa grafik Y sama dengan sin X minus P per 6 akan naik di posisi ini dimana jika X-nya bertambah nilai Y-nya juga bertambah maka fungsinya naik berarti dari posisi ini adalah posisi X sama dengan 0 posisinya naik dan berhentiknya adalah di 2 per 3 P nah di 2 per 3 P adalah titik maksimumnya yang menjadi stasioner berarti akan naik untuk X lebih besar sama dengan 0 disini sama dengan 0 karena grafik ini sedang menunjukkan X sama dengan 0 masih naik kemudian sampai 2 per 3 P disini tidak sama dengan 0 karena pas di 2 per 3 P titiknya mencapai titik balik maksimumnya atau stasioner lalu kita lihat lagi akan mulai lagi naik nah pas di stasioner minimumnya titik balik minimumnya kemudian dilanjutkan sampai ke 2 P karena intervalnya sampai 2 P nah disini kita teruskan atau X-nya lebih besar dari 5 per 3 P disini tidak sama dengan karena pada saat 5 per 3 P posisinya adalah stasioner dan X lebih kecil sama dengan 2 P ini sama dengan 2 P karena titik ini fungsinya masih naik sehingga yang menjadi pilihan kita yang sesuai adalah yang C demikian pembahasan kita sampai jumpa di pertanyaan berikutnya